PEMBICARA 1 26 kecamatan di Kabupaten Setempat yang akan melangsungkan pernikahan pada malam 9. PLT Kasubak TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Muhammad Zainal Arifin mengatakan pasangan calon pengantin terbanyak yang akan melangsungkan pernikahan pada malam 29 Ramadan tersebut berasal dari Kecamatan Sumberjo, Kanor, Kepuh Baru, dan Baurno. Meski demikian, ada dua kecamatan yang nihil pasangan menikah pada malam 9 yakni Kecamatan Margomulyo dan Sekar. Melangsungkan pernikahan pada malam 9 sudah menjadi budaya dan tradisi kental bagi orang Jawa. Menggelar pernikahan pada hari tersebut dinilai akan memberikan keberkahan sehingga menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Data kami per 1 April yang kami kumpulkan di masing-masing KUA yang didata oleh Kepala KUA itu ada 492 pasang calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pada malam sumo atau pada tanggal tepatnya 8 April tahun 2024. Itu tersebar di Kecamatan Keseluan Bujonegura? Tersebar di 28 Kecamatan tetapi yang kosong atau tidak ada data yang akan melaksanakan pernikahan malam sumo ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Sekar dan Kecamatan Margomulyo. Pak mungkin sampai jauh ini setiap malam 9 itu diperlangsungkan pernikahan ada yang mana tersendiri enggak sih Pak bagi para pasangan itu Pak Cepanya? Satu yang jelas kita di bagian bumi belahan timur ini kan selalu mengembangkan budaya lokal dan tradisi di Bujonegoro di Jawa itu ketika melaksanakan kegiatan segala sesuatu pada saat bulan Ramadan terutama di akhir-akhir bulan Ramadan itu akan membawa keberkahan tersendiri termasuk juga pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pada malam sumo Membeludaknya pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada malam 9 tentunya membuat penghulu di beberapa KUA kecamatan yang terdapat pasangan nikah lebih dari 15 akan bekerja lebih ekstra bahkan tentunya akad nikah diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 1 dini hari tergantung dari kondisi pasangan di tiap wilayah Edo Jody Aldian, JTV Bujonegoro Terima kasih telah menonton!